selamat menikmati tim penyihatan tradisional yang berada di Yanomu Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan untuk hadir dalam jam pelayanan di Pantisi Hayami mungkin ini Pak Toy bisa memberikan sambutan kepada saudara-saudara terkait Pantisi Hayami apakah betul di sini adalah tim yang sudah terlegisasi dengan dapat izin SPPT ataukah yang ini mengikuti SOP yang telah diberikan dari Dinasisi Hayami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu dan Saudara-saudara semua karena kebetulan saya tadi dari wilayah SIMO kemudian berlanjut ke sini yaitu melakukan pertama dari Sina Blokni yang kedua adalah menutup dan evaluasi sekaligus melakukan kegiatan atau melihat langsung kegiatan yang ada di Yanom Yanom ini apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum 18 sampai saat ini saya melihat sendiri yaitu semua dilancarkan dengan baik semua pakai tol-lapak kesehatan dilancarkan dengan baik kemudian SDN nya juga terket-terket rapi sekaligus juga yang penting adalah sumber daerah yang ada di sini sudah menggunakan STPT semua sehingga kami punya kewajiban untuk melakukan pembinaan setiap saat paling cepat satu bulan seluruh tiga bulan sekaligus kita bisa menulis ini sebagai bukti bahwa Dinas Kesehatan akan melakukan pembinaan secara terus menulis ke patel semua bahagia jadi pak tanya mungkin dari banyak sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin menanyakan apakah betul tim Yanom ini sebagai penyihatan tradisional sudah terlegalitaskan dari Dinas Kesehatan Wirali Pak sesuai daftar yang ada di Dinas Kesehatan bahwa dari SDN yang ada di Yanom ini semua sudah mempunyai STPT jadi saudara-saudara sekalian kita hari ini tim Pantesehat Yanomu yang hari ini kita terdiri dari 5 orang hatra ya yang melakukan pelayanan bersama di sebuah klinik Yanomu ini Alhamdulillah kita semuanya sudah mendapatkan izin resmi ya dengan adanya STPT surat terdaftar penyihatan tradisional yang dibawai oleh Dinas Kesehatan Wirali harapannya kami dengan mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan kami bersama-sama bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini untuk menyehatkan masyarakatnya sesuai dengan visi kami kami menginginkan masyarakat yang sehat, kuat, bertakwa untuk selalu berkontribusi bangsa dan negara mungkin Pak Tay bisa memberikan tambahan terkait Pantesehat Yanomu ini apakah betul-betul sudah terekomendasi tentang penanganan tulang dan syarat di klinik Yanomu ini terima kasih untuk harapan kami yang pertama yaitu semua yang dilakukan terima kasih di bagian yang mungkin menunjukkan sesuai dengan aturan yang ada dan yang disepakati sehingga keamanan, keselamatan itu akan tetapai juga terlalu dijaga mutu dan kualitasnya siap Pak Syawa ya betul ya terima kasih Buka-buka Panti Buka-buka siapa itu? yang mungkin bisa semakin hari semakin baik kualitasnya sehingga masyarakat atau kuasa masyarakat bisa lebih tercapai dan lebih sehat amin amin ya terima kasih Pak Tayyip ya mudah-mudahan kita yang berada di tim Yanomu ini betul-betul bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini dalam menyehatkan masyarakat amin Selamat Selamat siang saudara-saudara semuanya terima kasih kita akan ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih